Halo sahabat Triponiker, apa kabar semuanya? Senang sekali kita bisa jumpa lagi, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara membuat komposter menggunakan drum bekas. Di sini saya pakai drum ukuran kecil, ukuran 30 liter. Ini kemudian saya beli sudah plus kran ya, kalau di sekitar tempat saya ini harganya Rp 115.000 sudah termasuk kran. Peralatan yang dibutuhkan selain drum, kita juga memerlukan sepidol, penggaris, ada juga metran, kemudian gergaji buat motong paralon. Lalu ada gerinda, gerinda ini nanti untuk memotong ini, ini bekas tutup cap ya, yang kita manfaatkan untuk nanti di dalamnya sini buat penyaringan. Kemudian ada bur, bur ini fungsinya untuk melubangi seperti ini, jadi semuanya kita lubangi, nanti tujuannya untuk tetap air, pupuk yang sudah membusuk, nanti menetes ke bawah. Selain itu kita butuhkan juga T, di sini saya menggunakan paralon ukuran 3 per 4, kemudian ini ada potongan paralon, ini nanti buat kakinya di sini. Kemudian kita juga perlu kenih, kenih L 3 per 4, ini nanti buat sambungan-sambungan. Oke, kita langsung praktekin. Oh iya, manfaat dari komposter ini adalah untuk membuat pupuk organik, dengan memanfaatkan selimbah rumah tangga, dapur, maupun daun-daun hasil pangkasan taman di sekitar rumah kita, daripada dibuang mubasir ya, di samping itu juga untuk mengurangi sampah keluar, maka kita manfaatkan dijadikan pupuk organik. Oke, ini kebelan sudah kita potong-potong, selanjutnya akan kita pasang, seperti ini, ini untuk kakinya, di sini. Ini juga stek sudah kita pasang ya, kemudian ada kenih, kemudian ini juga yang sudah kita pasang, sekarang kita sambung-sambungkan. Nah, bicara seperti ini, kita sambungkan ke sini, kemudian, nah ini juga kemari, ini ke sini. Oke, tidak perlu lem ya, supaya gampang di-stel-stel dan bisa di-cabut-cabut knockdown. Nah, ini setelah begini, kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini kosong seperti ini. Ya, lalu kita masukkan. Nah, nanti seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti untuk letakkan ini, ya, supaya sampah-sampah nanti di sini nggak dipos ke bawah. Nah, gitu, kemudian air dari pembuatan, nah pembusukan limbah tadi, nanti akan turun ke bawah, dan kita keluarkan dari kerang ini. Oke, sekarang, jadi kemudian kita sudah sebagian sudah kita proses ya, jadi sehingga cukup simpel dan cepat. Nah, sekarang tinggal melubangin nih. Ini pelan saya ukur, ukurannya ini dalamnya 32 cm. Nah, ini kemudian ada tutup ember bekas, cat. Ini ukurannya pas, tinggal kita lubang-lubangin, lalu kita potong sedikit biar bisa dilibat, biar bisa masuk ke dalam. Lalu kita lubangin dulu ya. Kita lubangi. Seperti ini. Untuk jarak lubang bebas, ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Kita lubang bebas, ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Terima kasih. selamat menikmati di lubang seperti ini sebanyak mungkin terus gitu kan supaya nanti airnya lebih mudah untuk turun ke bawah setelah itu supaya ini bisa masuk ke dalam drum ini ya kita harus potong tapi jangan sampai putus nanti biar bisa dilibat kita praktekkan dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah nanti jadinya kurang lebih seperti itu ya ini nanti lubangnya saya akan lanjutkan ya tujuannya biar nanti sampah bisa mudah masuk ke dalam maksudnya maksudnya cairan dari limbah dalam bentuk pupuk cair bisa turun ke bawah jadi sangat bermanfaat sekali untuk pupuk tanaman di rumah kita daripada kita beli ya kan lebih baik menanfaatkan limbah yang ada di sekitar rumah kita untuk pupuk tanaman dan nanti ini hasilnya bisa menghasilkan dua jenis pupuk yaitu cair dan pupuk padat ya ini saya menggunakan sistem enairo yaitu tank komposter sudah bisa diaplikasikan dicoba dites jangan lupa sebelum dipakai sebelum digunakan tes dulu dengan mengisi air ya seperti ini pastikan tidak ada kebocoran di kram karena kalau terjadi kebocoran nanti hasil fermentasi limbah yang menjadi pupuk cair akan terbuang sia-sia ya di samping itu juga mungkin akan keluar bau nah ini udah saya coba tes tidak ada air yang menetes ya bisa menggunakan lem tembak komposter sudah siap digunakan jangan lupa tambahkan EM4 sebagai pengurai demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati